Hasil pertandingan Malaysia vs Thailand di leg pertama semifinal Piala FF telah diketahui Bertanding di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 7 Januari malam waktu Indonesia Barat Jalannya pertandingan, Thailand mengancam lebih dulu lewat tandukan Pansa Hemfibon di menit kelima Namun bola masih melebar tipis Sempat mendominasi di menit awal, Thailand justru kecolongan Berawal dari bola panjang Zahrul Nazim, umpan diteruskan lewat tandukan Rufin Tiram Bola kemudian disontek dengan manis oleh Faisal Halim, Malaysia pun mencuri keunggulan dengan skor 1-0 Thailand kemudian kesulitan mencari rapatnya pertahanan Malaysia Upaya demi upaya dilakukan Terasil Dangda dan Kolega Namun tak kunjung membuahkan hasil Tim Niko 8, justru Malaysia yang mendapat peluang emas, Quentin Cheng Berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Thailand Kitipong putuacuek, namun sayang gagal dikonversikan menjadi gol Memasuki menit ke-43, Thailand mengancam melalui tembakan mendatar Ekanit Panya Namun bola mendarat mulus diperlukan penjaga gawang Malaysia Sihan Hasmi Segala upaya dari mulai umpan kombinasi, umpan panjang hingga tembakan jarak jauh dilakukan Thailand Namun skor 1-0 untuk Malaysia tidak berubah hingga jeda Namun dalam pertandingan ini dipredisikan pertandingan akan dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 2-0 Bagaimana menurut kalian? Namun dalam pertandingan ini dipredisikan pertandingan akan dimenangkan oleh Malaysia Sihan Hasmi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!